Halo, nama saya Bremadwika Ginting. Saya mempunyai tugas kuliah di mata kuliah Psikologi Umum I. Dosen pengangkuhnya adalah Dr. Fikri SPSI, MSI. Materi yang saya ambil adalah belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkat laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek konektif, efektif, dan psikometri untuk memperoleh tujuan tertentu. Teori belajar terbagi empat. Biafrostik, kognitif, konstruktif, semua, humanistik. Teori belajar Biafrostik menurut paham Biafrostik. Belajar adalah perubahan tingkat laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor yang juga berperan dalam belajar adalah reinforcement. Reinforcement adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon bila pengatuan tak ditambah, pengatuan dikurang. Teori kognitif. Intisari dari teori belajar kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitifisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menemukan pada bagaimana informasi diproses. Teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilakukan dalam kehidupan yang kita selama ini merupakan impunan dalam pembinaan, pengalaman, demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang yang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Teori terakhir, teori humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang menghadapankan bagaimana memanusiakan manusia serta berserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan kondisi atau jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal atau faktor dari luar siswa. Kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Approach to learning. Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Simpulannya adalah bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku individu baik melalui latihan dan pengalaman. Perubahan tingkah laku adanya interaksi, simulus, dan responnya. Belajar juga dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.